Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang balik channel Alfa Remake Oke jadi kesempatan kali ini saya pengen juga tutorial dendang gope temen-temen ya Nah jadi kalau kalian pengen tarik saldo yang ada di gope ke bank kalian ya kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simpel tinggal kalian masuk aja ke aplikasi gojeknya Nah terus tungguin sampai kita masuk ke tampilan awal dari gojeknya kalau sudah masuk ke tampilan awal seperti ini kalian tinggal pilih aja disini ada bayarkan temen-temen ya kalian klik aja bayar yang ada di bawah sini dulu Nah setelah itu kalian tinggal pilih aja ke rekening ini temen-temen ya dulu saya ulangi bayar kemudian pilih ke rekening bank ini Nah kalau kita kirim ke rekening bank ini ini bakalan kena cash ya yaitu 2500 kena pajak 2500 Nah terus kalau kalian sudah masuk ke pilihan rekening bank ini kalau kalian belum menambahkan bank satupun kalian bisa pilih aja disini transfer transfer instan ke rekening bank baru kalian bisa pilih kemudian tinggal masukin aja bank kalian itu apa misalnya bank PCA terus masukin aja nomor rekening kalian temen-temen ya kalau sudah tinggal kalian verifikasi kemudian lanjut kalau sudah nanti bakal langsung muncul di bagian sini ya daftar rekening ini Nah kita pilih aja disini sudah ada terus tinggal kalian pilih aja nominal yang kalian ingin temen-temen ya Nah misalnya disini saya mau pakai 700.000 Nah biaya adminnya itu 2500 temen-temen ya Nah kalau udah tinggal akan klik aja lanjut Nah terus tinggal kalian konfirmasi ya ini jumlahnya biaya kita 2500 plus biaya adminnya ini ya kita klik konfirmasi langkah terakhir yaitu kita disuruh memasukkan pin kita pin 6 digit kita menemani ya Nah setelah kalian masukin pinnya nanti bakal langsung diproses lagi ngirim permintaan nanti bakal langsung muncul temen-temen ya disini sudah selesai gopay bank transfer nah sebesar ini dan saldo kita otomatis bakalan terpotong juga ya Nah jadi begitulah caranya untuk transfer bank caranya cukup simpel bisa kalian ikutin aja cara ini kalau kalian masih bingung kalian boleh komen kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video bye